Intro Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Yohanes Predi Ering berharap agar pemerintah khususnya pusat agar dapat mengkaji ulang program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA Predi mengatakan kebijakan yang seharusnya potongan gaji atau upah bagi peserta TAPERA ini menimbulkan berbagai reaksi terutama di kalangan aparatur sipil negara hal tersebut dia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Senin 10 Juni 2024 Tak hanya para ASN, anggota DPR RI dan berbagai komponen masyarakat lainnya juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap program TAPERA Untuk di daerah hingga saat ini masih menunggu keputusan selanjutnya meskipun demikian dia tentunya mendukung apapun itu keputusan dari pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat Semerintah Tidak ada kepentingan mereka mengetahui problem perumahan ya kembungan perumahan rakyat diluncurkan sekalipun ya sebelumnya dengaran nyaya sindukan sudah ada potongan-potongan keluar juga perumahan tapi banyak dikeluhkan karena tidak memberikan manfaat dampak apalagi yang artinya yang memerlukan rumah termasuk juga yang sudah punya rumah dipotong yang paling penting lagi banyak potongan 2-3% itu ya sangat terasa ASN ya sudah berlapis-lapis potongan-potongan tapi yang paling penting lagi ya soal manajemen melalang insuransi rumahnya sebelumnya tidak jelas sekitar yang membuat kalangan ASN ya kebanyakan menolak sehingga ya sekiranya kita juga melakuti arah pembahasan di pusat di mana ada kemungkinan pemerintah menunda atau menanggukkan penuncuran TAPERA ini kalau ini juga karena talangan DPRR itu kan menyuarakan penolakan begitu juga dari komponen-komponen masyarakat jadi kita di daerah ya sekiranya juga menunggu ya tapi kita mendukung apapun keputusan dari pemerintah itu yang terbaik tim liputan Sampi TV mengabarkan Sampai jumpa